Kepedulian untuk menjaga lingkungan terus ditunjukkan oleh sahabat ganjar. Kali ini, para relawan mengadakan kegiatan milenial peduli bersama masyarakat sekitar Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Bersama warga, sahabat ganjar bergotong royong membersihkan rumah ibadah yaitu Gereja Betel Indonesia yang dilanjutkan dengan penyeluhan kebersihan lingkungan kepada masyarakat sekitar. Mudah-mudahan dengan gotong royong yang dilakukan sahabat ganjar, masyarakat dapat merasakan manfaatnya dan dapat beribadah dengan nyaman. Perkenalkan, nama saya Agung Bramono dari Desa Sukajati, Blok Kecamatan Haurglis, Kabupaten Indramayu. Saya tanya ya, apa perasaan warga dengan adanya kegiatan gotong royong membersihkan rumah ibadah dan penyeluhan kebersihan lingkungan dari sahabat ganjar? Saya sangat senang dan bahagia, bisa bersih-bersih lingkungan, ada kebersihan daripada iman. Bagaimana tanggapan Anda tentang ganjar Pranowo? Ganjar Pranowo tegas, bijaksana, transparan, baik. Moga Pak Ganjar di 2024 bisa jadi presiden. Oke, siap. Mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Kamila dari DPW Jawa Barat. Alhamdulillah hari ini kami ada kegiatan di Kabupaten Indramayu. Tadi pagi kita melaksanakan kegiatan bersih-bersih rumah ibadah yaitu gereja bersama masyarakat di sekitar sini. Lalu dilanjut kumpul dengan masyarakat, itu kita bagi-bagi sembako, berbagi kasih dengan masyarakat. Dan kita melakukan sosialisasi tentunya tentang Pak Ganjar, agar masyarakat khususnya Kabupaten Indramayu bisa lebih mengenal lagi sosok Pak Ganjar Pranowo lebih dalam. Dan hadirnya kami ke sini selain kita ikut bersih-bersih atau membersihkan tempat ibadah, kita meminta atau memohon doa restu dan dukungan dari masyarakat khususnya Kabupaten Indramayu agar bisa memilih Pak Ganjar Pranowo untuk bisa diusung di tahun 2024 nanti terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia menggantikan Bapak Haji Joko Widodo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nyalakan loncengnya dan subscribe channel Sahabat Ganjar agar teman-teman semua tidak ketinggalan berita terbaru dari Pak Ganjar maupun dari Sahabat Ganjar. Terima kasih.